thanks yang udah ngeklik video ini dan selamat datang di acara cerita horor Indonesia di acara ini seperti biasa gua bakal ceritain pengalaman horor atau cerita horor dari Indonesia yang bakalan bikin bulu kudu kalian merinding nah sebelum mulai kalian bisa like share and subscribe supaya gua bisa lanjut bikin video lainnya yang gak bakal kalah seru untuk ditonton sudah siap sekarang mari kita mulai ceritanya di video kali ini berbeda dari video sebelumnya karena gua bakal bahas pengalaman horor ketika gua staycation di salah satu hotel di Bali jadi ini adalah pengalaman pribadi yang mana di video-video sebelumnya gua selalu membahas pengalaman teman-teman gua sendiri cerita ini dimulai ketika gua staycation di salah satu hotel di Bali nah jika kalian belum tahu gua tinggal di Bali dan bekerja di sini jadi emang cukup mudah untuk gua staycation atau menginap di hotel Bali sekitar tahun 2020 bertengah ketika pandemi udah dimulai banyak hotel di Bali yang cukup sepi karena itu gua pengenlah nyoba-nyoba staycation di sini untuk mengubah suasana sambil menikmati wisata di Bali waktu weekend gua memilih salah satu hotel di daerah yang dekat Bandara dan murah rai jadi masih di daerah dan pasar nama hotelnya kita panggil saja M karena gua nggak mau menyebabkan nama asli hotel ini hotel ini sebenarnya adalah hotel yang cukup megah bangunannya cukup besar dan ada banyak kamar juga di dalamnya dia terletak di pinggir jalan raya sehingga selalu ramai dengan orang lalu lalang waktu itu gua ngilip sendiri dan akhirnya gua booking selesatu kamar di hotel itu selama satu hari satu malam karena gua lihat kamarnya bagus fasilitas oke dan eksteriornya pun cukup megah akhirnya ketika weekend gua datang ke hotel itu dan check-in ketika masuk di hotel yang gede kayak gitu keadaannya ternyata sepi banget hanya ada satu resepsionis yang menyambut awalnya gua udah ngerasa agak aneh karena hotel itu bagus tapi tempat duduk di lobi sepertiba-tiba dan tidak dibersihkan akhirnya gua mikir mungkin karena sepi pengunjung jadi hotel itu agak lama tidak di maintenance gua nggak terlalu mikirin dan akhirnya gua check-in ke kamar waktu gua check-in ternyata kamar gua di upgrade jadi kamar yang paling mewah di hotel itu gua happy banget karena gua dapat kamar paling bagus dengan fasilitas terbaik akhirnya gua masuk kamar dengan penasarannya sama kamar itu dan emang bener kamarnya bagus banget mewah dengan fasilitas yang bener-bener manjain gua akhirnya gua istirahat nonton TV sambil main-main juga disitu tapi ada satu hal yang sebenarnya bikin janggal juga di kamar di belakang kamar gua akan ada balkon balkon itu menghadap ke tanah kosong tapi banyak pohon-pohon gede yang boleh cukup menakutkan ada satu kaca besar di ruangan itu jadi kita bisa melihat satu ruangan lewat kaca karena waktu itu masih siang gua nggak ngerasa apa-apa dan gua akhirnya lanjut aja ngelakuin aktivitas karena disitu emang lagi sepi emang nggak menyediakan untuk breakfast dan gua pun harus nyari makan sendiri dan akhirnya gua liburan ke wisatu deket situ seperti jalan-jalan ke madu pergi ke mall sampai hari menjelang sore waktu sore gua balik ke hotel dan gua pingin berenang kolam renangnya cukup bagus dan karena di ruang terbuka gua bisa melihat sunset dan itu indah banget dibalik keindahan itu ada beberapa hal aneh lagi yang sepertinya gua rasain jadi waktu gua mau berenang gua ngeliat ada dua orang cowok duduk di pinggir kolam mereka nggak ngobrol apa-apa cuma diam aja sedangkan mereka duduk hadapan-hadapan tapi cuma diam-diaman aja awalnya gua mikir mungkin mungkin memang ada pengunjung disitu jadi gua biarin aja tapi ketika gua datang dan berenang mereka ngeliatin gua terus gua biarin aja karena mungkin gua baru datang jadi mereka ngeliatin gua tapi ternyata mereka ngeliatin gua dari awal berenang sampai selesai karena gua sering ngelirik mereka setiap kali mereka nggak berhenti ngeliatin gua gua langsung mikir kenapa dua orang itu ngeliatin gua juga padahal gua nggak ngelakuin apa-apa disitu akhirnya gua bergega selesai dan ke kamar mandi di dekat kolam renang tetapi ternyata mereka ngikutin gua gua yang awalin mau ke kamar mandi gua merasa merinding dan gua merasa harus balik ke kamar gua akhirnya nggak jadi ke ke kamar mandi dan langsung klik menuju ke kamar tetapi waktu gua ngeliat ke belakang nggak ada siapa-siapa gua kira mereka ngikutin gua tetapi tiba-tiba mereka hilang entah kemana gua sampai di kamar gua pun mau mandi ketika masuk kamar mandi gua ngeliat ada banyak sarang lep-lepah-lepah disitu gua mikir berarti ini kamar udah lama banget nggak ditempati dan dibersihin karena kamarnya bisa sampai ada sarang lep-lepahnya gua coek aja dan akhirnya mandi untuk bersih badan setelah berenang malam pun tiba jendela kamar yang terbuka menghadap tanah bosan tadi yang waktu siang gua nggak ngerasa enak apa-apa tiba-tiba suasananya beda banget bener-bener gelap dan auranya itu nggak enak karena gua rada takut gua tutup aja tuh tirai ketika gua di kamar sebenernya gua masih penasaran dengan dua cowok tadi akhirnya gua iseng-iseng jalan di sekitar hotel tetapi ketika gua keliling nggak ada satu orang pun disitu bener-bener sepi banget bahkan resepsionnya juga nggak ada dan ketika sampai di ujung hotel tempatnya gelap dan bener-bener bikin merinding karena gua nggak melihat siapapun disitu hotel sebesar itu tidak ada satu orang pun dan lampu di hotel juga nggak terlalu banyak disiniain bikin suasana di hotel makin mencekam saat itu gua nggak berani dan berinisiatif untuk balik aja ke kamar untuk nonton TV dan istirahat gua nggak pernah tahu ternyata disitulah hal lebih mencekam terjadi ketika malam sekitar jam sembilan saat gua mau istirahat seperti biasa gua baca-baca doa seketika itu ada orang yang mengetuk gua kaget karena malam-malam masih ada orang di luar dan masih masih bisa mengetuk pintu gua pun ngecek siapa yang mengetuk dan kalian tahu nggak ada siapa-siapa seketika gua merinding lagi karena kamar gua itu berada di depan lantai dua tapi letaknya pojok dan jauh dari kamar yang lain jadi emang cukup keisolasi dan kalau kamar yang diketuk nggak mungkin kedengaran di kamar gua di sebelum memang ada lift untuk orang hewan tapi nggak ada suara lift sedikitpun karena memang liftnya dalam keadaan rusak jadi emang nggak bisa dipakai kikis gua mikir ada yang aneh di hotel itu dan gua masuk ke kamar untuk tidur beberapa saat kemudian ada suara mengetuk pintu kamar gua lagi gua yang udah takut akhirnya gua biarin aja gua nggak bukain pintunya tetapi suara ketukan itu makin kenceng dan suasana-suara saat itu makin mencengkap beberapa lama suaranya berhenti tetapi suasana kamar gua yang berubah kamar gua jadi bener-bener dingin tapi gua beringatan gua ngerasa di pojok kamar di meja ada seseorang duduk melihatin ke arah gua gua hanya baca-baca doa dan menutup seluruh tubuh dengan selimut berusaha untuk tidur beberapa saat kemudian gua berhasil tertidur tetapi malam itu tidur gua bener-bener nggak nyenyak jadi gua bermimpi tentang sejarah dari hotel itu dimimpi gua hotel itu dibangun sejak dulu gua nggak tahu sejak kapan hotel itu dibangun tetapi hotel itu dibangun dengan banyak nyawa orang-orang yang membangun hotel itu mereka dibayar dengan upaya tidak sebanding dengan pekerjaan mereka bahkan sampai mengorbankan nyawa para pekerja gua disitu berada seperti menjadi salah satu pekerja dimana harus mengangkat bahan-bahan bangunan hotel itu dan mengikuti pekerja-pekerja lain untuk menaruh orang-orang itu gua bekerja sampai kelelahan dan seketika itu gua terbangun dari mimpi ketika gua lihat ternyata gua terbangun di jam setengah pagi keringat gua udah bener-bener banyak banget padahal AC sangat dingin dan nggak mungkin untuk berkeringat dengan suhu sedingin itu tetapi yang bikin gua bener-bener ketakutan dicermin yang sebesar ruangan itu gua melihat ada sosok cewek yang berada di pojok kamar hanya terdiam ngeliatin gua gua langsung baca-baca doa badan gua udah lemes banget dan gua tutup seluruh tubuh dengan selimut dan hanya berdiam sambil ketakutan saat itu matahari pun mulai terbit di saat itu suasana mulai berubah cahaya udah mulai menyinari hotel dan gua mulai merasain kelegaan gua gua buka tirai balkon dan akhirnya gua turun untuk sarapan pagi untuk mengisi tenaga gua sarapan sambil kebingungan dengan gajah lidian itu akhirnya siangnya gua mutusin untuk check out dari hotel itu karena malam yang gua rasain bener-bener menakutkan dan bikin gua udah nggak betah di hotel itu sampai sekarang gua nggak tahu apa sih sebenarnya terjadi di dalam hotel itu tetapi yang pasti malam itu adalah pengalaman yang bener-bener menakutkan buat gua dan gua pun masih merinding sampai sekarang ketika membayangkan hal itu nah itu tadi adalah pengalaman gua ketika staycation di hotel M gua sebenarnya udah sering staycation di Bali tetapi semua hotel gua datengin nggak pernah ada masalah cuma emang hotel M ini yang bikin gua juga bingung karena pertama kalinya gua ngerasain pengalaman menegangkan kayak gitu ketika staycation di Bali tapi jujur untuk tempat dan kamar emang bagus banget dan megah kalau nggak ada pengalaman horor itu menurut gua hotel itu bener-bener bagus dan worth it banget untuk cari tempat menginap oke itulah cerita kali ini seperti biasa jika kalian punya pengalaman horor kalian bisa ketik di kolom komentar biar gua juga bisa baca-baca pengalaman kalian dan jangan lupa untuk like share and subscribe supaya gua bisa update video terus untuk ditonton goodbye